Polisi meringkus pelaku perampokan sadis yang menembak korban yang menggunakan airsoft gun hingga lima kali di Jatinegara Jakarta Timur. Petugas terpaksa melumpuhkan pelaku lantaran melawan saat akan ditangkap. Buronan aksi perampokan harus merasakan timah panas lantaran melakukan perlawanan saat hendak ditangkap oleh petugas kepolisian Metro Jakarta Timur di wilayah Bogor, Jawa Barat. Pelaku merupakan buronan aksi perampokan di sebuah rumah di kawasan Balimester, Jatinegara Jakarta Timur. Dalam aksinya, pelaku melukai seorang supir pribadi dengan menembakkan senjata jenis airsoft gun sebanyak lima kali. Akibatnya, korban mengalami luka-luka. Korban melarikan diri usai menggasak telepon genggam dan menembak korbannya. Dan tersangka RT kemudian yang sempat sudah mengambil handphone dari korban. Kemudian terkelahi dan akhirnya menembakkan senjata api yang diduga, selagi senjata yang diduga airsoft gun. Kemudian korban dengan nama sopian terluka dan dibawah rumah sakit. Lalu saya masuk, dia melakukan perlawanan. Pelaku juga telah melakukan aksi kriminal lainnya seperti Jambret di sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, Enyus, melaporkan.